Warga di dua desa di kecamatan Bayah, Lebak, Banten kini nyaris terisolasi akibat ruas jalan rusak. Sebuah jembatan gantung ambrol sehingga warga terpaksa melintasi jalan setapak yang berbahaya demi sampai menuju tujuan. Banjir bandang yang melanda wilayah Lebak, Banten hari minggu kemarin mengakibatkan kerusakan di sejumlah ruas jalan. Salah satu infrastruktur yang rusak diantaranya sebuah jembatan di sungai Cimadur yang amblas. Akses jalan menuju jembatan terputus akibat tergerus banjir bandang. Akibatnya warga terpaksa melintas jalan setapak yang sangat berbahaya. Untuk melintasi jembatan, warga harus melewati titian sempit sehingga banyak wanita dan anak-anak yang harus mendapat pendampingan. Lengah sedikit saja, warga bisa terjebur sungai. Warga terpaksa menggunakan jembatan ini karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan untuk ke desa terdekat. Akhirnya jembatan kami seperti ini, sekarang ini, sehingga masyarakat kami tidak bisa melewati akses jalan utama ini, jembatan ini, karena rusak. Ini agak-agak apa? Anak pelajar sekolah juga tidak bisa berangkat ke sekolahnya. Saat ini, akses antara dua desa, yaitu desa Bayah Timur dan desa Cimancak terputus akibat banjir bandang yang terjadi hari Minggu. Akibatnya, sebagian warga di kedua desa terisolir. Warga berharap, pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan tersebut karena ruas jalan menuju jembatan yang amblas sehingga tak dapat dilintasi kendaraan. Dari Pandai Gelang, Banten, Iskander Nasution, melaporkan.